Hai bareng lagi sama aku Amanda, di video kali ini masih bareng lagi sama alat kopi aku yaitu mau kapot Kalau di video sebelumnya ini cuma mau kapot aja, tapi di video kali ini mau kapotnya itu bareng sama paper filter Jadi dua ini mau aku bikin kopi dan aku satuin, pasti alatnya aku gunain semua untuk barang-barangnya Kalau sebelumnya, di video-video sebelumnya paper filter ini selalu aku gunain di alat kopi AeroPress Cuma sekarang ini juga berguna buat aku di alat kopi yang mau kapot ini Jadi kalau di video sebelumnya, paper filter ini cuma aku gunain di alat kopi aku yang AeroPress Tapi video kali ini juga ada di mau kapot, karena di video ini aku mau bikin cara bikin kopi dengan mau kapot Tapi menggunakan paper filter, agar kopinya itu bisa lebih clean Karena kalau misalkan bikin mau kapot, biasanya itu bubuk-bubuk kopinya aku masih dapetin di espresso aku Makanya di sini aku juga sediain paper filter, biar si bubuk kopi itu gak ikut naik juga Jadi mau langsung aku mulai aja Buat kopinya, di sini masih sama, aku pakai yang house killer blend Dan di sini untuk kopinya, bubuk kopinya aku sama-sama pakai 15 gram dengan air sebanyak 60 ml Keduanya aku sama-sama ratakan Jadi timbang dulu kopinya, pakai 15 gram Karena aku di sini mau pakai buat espresso Jadi di sini nanti aku mau lihat signifikan atau enggak perbedaannya untuk bubuk kopinya Untuk hasilnya nanti bubuk kopinya itu ngikut atau enggak sebersih apa dengan menggunakan paper filter ini Karena sebelumnya aku juga pernah coba menggunakan paper filter di mau kapot Emang hasilnya lumayan Apalagi kalau misalkan kopi itu kamu campur dengan susu Itu dia akan jelas banget saat bubuk kopinya itu masih ada Nah di sini bubuk kopinya sama-sama menggunakan 15 gram Dan untuk airnya nanti sama-sama menggunakan 60 ml juga Nanti kita lihat apakah sesignifikan itu untuk hasilnya Apakah bubuk kopinya itu perbedaannya akan banyak gitu loh Jadi kalau misalkan biasanya di video sebelumnya itu kan aku enggak pakai paper filter Dan itu hasilnya saat ditaruh di gelas, gelas yang ini Saat kamu kocok gini Dia itu bubuk kopinya itu nempel-nempel di pinggir-pinggir gelasnya Nah dan saat dituangin di bawahnya juga dia ada bubuk kopinya Tapi setelah aku coba kalau aku pakai paper filter Ternyata emang hasilnya lebih clean Dan dinikmatinya rasanya lebih enak dibandingkan saat kamu ngerasain bubuk kopinya juga di lidah kamu Jadi mau langsung aku mulai aja Buat airnya menggunakan air panas yang pastinya Biar dia tuh enggak cepat gosong untuk bubuk kopinya Tuang bubuk kopinya Dan ini cuma diketuk-ketuk aja Tujuannya biar dia ngerata Jadi kalau misalkan di video aku sebelumnya itu emang sempat ada yang nanya Kenapa kalau itu tuh enggak diteken Ada yang jawab juga apakah kalau misalkan diteken itu airnya akan lama untuk naiknya Ya itu bener juga tapi buat faktor rasa juga dia sangat berpengaruh Soalnya saat kamu teken nantinya Dia untuk hasilnya nanti rasanya akan ada pahit yang berlebihan Pahit dan juga getir yang berlebihan Jadi enggak normal Jadi justru akan merusak flavor dari kopi itu sendiri Disini aku timbang dulu buat airnya Air yang udah panas dan aku cuma butuh 60 ml aja Habis ini baru kita taruh kopinya di atasnya Dan ditutup Tutupnya itu harus yang kenceng ya Jadi biar dia tuh enggak meluap Ini aku enggak pakai yang paper filter Ini aku menggunakan metode normal Jadi belum aku pakai buat paper filternya Disini apinya dikecilin aja Karena tadi udah pakai air panas Jadi cukup pakai api kecil Biar bubuk kopinya juga dia enggak gosong Disini juga kelihatan pas dia keluar buat kopinya Disini kelihatan tadi bahwa ada bubuk-bubuk kopi yang emang dia ngikut ke atas Enggak kesaring Karena dia kan emang enggak ada saringannya kan Enggak ada filternya Jadi bubuk kopinya secara otomatis juga dia ikut naik ke atas Oke udah cukup Kita tutup Mau aku siram pakai air dingin dulu Aku nyeramnya juga biasanya sampai atas Yang penting jangan sampai ke corongnya Jadi biar kopinya tuh dia enggak terasa lebih bitter Disini aku goyang-goyang dulu Biar kamu bisa lihat juga bubuk kopinya itu Beneran ada atau enggak Yang pasti ada Dan disini aku udah ngelihat juga Tuh Bisa kelihatan kan kamu Bubuk kopinya tuh dia bisa nempel-nempel di Sisi cangkirnya Di dinding-dinding cangkirnya Itu belum termasuk yang di bawah ini loh Yang di bawah kopinya Belum lagi yang emang dia ngendep di bawah kopinya Itu dia lebih banyak lagi dibandingkan Yang di dinding-dinding si cangkirnya ini Dan selanjutnya Disini aku mau bikin yang kedua Yang kedua pakai paper filter Ini alat-alatnya udah aku cuci bersih Setelah tadi bikin yang pertama Langsung mau aku pasang dulu Buat yang keduanya Langsung tuang aja buat kopinya Bubuknya ini sama 15 gram juga Kayak tadi Dan mau aku gunain dengan air yang sama 60 ml Udah sisihin Langsung timbang aja buat airnya Airnya 60 Selisih 0,1 Jadi gak begitu signifikan Oke Langsung ditaruh buat bubuk kopinya Setelah itu Basahin dulu buat paper filternya Ada paper filter Langsung basahin dulu Buat paper filternya Dan paper filternya gak aku taruh di atas ini Aku taruhnya di sini Baru langsung dipasang Kayak biasa Ini udah nempel Jadi aman Langsung pasang aja Langsung dimasak Nah ini keluar pertamanya Kremanya kelihatan dia lebih halus Dibandingkan kalau gak paper filter Gak pakai paper filter ya Maksudnya Dan ini kremanya itu lebih banyak Dibandingkan kalau misalkan kamu itu gak pakai paper filter Kelihatan kan Ini penyebabnya Karena si kopi tadi Saat kamu taruh paper filter Itu dia akan mempunyai tekanan lebih tinggi Dibandingkan kalau kamu gak pakai paper filter Karena kan dia ada penyendatnya Penyendatnya itu ya filternya tadi Karena filternya kan kertas Dan dia butuh tekanan Untuk menembus si paper filternya Yang aku lihat dari proses ini Dia belum ada bubuk-bubuk kopi yang terlihat Seperti tadi Kalau tadi ada bubuk kopi yang terlihat Tapi di sini aku belum melihat Adanya bubuk kopi yang emang dia Di corongnya Yang keluar Oke, selesai Aku tutup aja Siram dulu pakai air dingin Dan langsung dituang Ke gelas yang satunya Ini yang tadi Lihat pinggirannya Dia masih ada bubuk-bubuk kopinya Ini belum aku goyang-goyang lagi Ini benar-benar hasil yang tadi Taruh dulu Dan ini yang sekarang Yang pakai paper filter ya Dia benar-benar Nggak ada bubuk kopinya Sama sekali Dan untuk kopinya juga Dia lebih kental Dibandingkan Yang nggak pakai paper filter Ilangnya dia lama Itu aku sisihin sebentar Buat yang pakai paper filternya Baru nanti aku tuang Kalau langsung dituang sekarang Nggak adil Karena dia untuk kopinya Kan otomatis sebelum mengendap Kalau ini dia udah mengendap Jadi aku taruh dulu Nanti baru aku tuang Ke gelas Dan dilihat hasilnya Di bawah kopinya Apakah banyak endapan bubuknya Atau enggak Udah cukup lama Barusan nunggunya Sekarang mau langsung aku tuang aja Yang pertama Ini yang nggak pakai paper filter Kelihatan kan Aku tuang dulu Ya kelihatan kan Buat bubuk kopinya itu Masih banyak banget Benar-benar banyak banget Nggak cuma banyak aja Tapi banyak banget Menurut aku Dan ini mengganggu banget Kalau misalkan Aku minum espresso aja Atau aku campur pakai susu Dan yang kedua Di sini yang pakai paper filter Di pinggir gelasnya Dia bersih Nggak ada bubuk-bubuknya Tinggal dituang aja Kelihatan? Setelah dituang Ini benar-benar bersih Kelihatan kan? Dan aku selalu nikmatin Mau kapot ini pakai paper filter Karena rasanya itu lebih clean Meskipun sebenarnya Untuk rasanya juga Dia lebih ketel Lebih strong Dibandingkan Kalau misalkan Kamu nggak pakai paper filter Tahap yang kedua Di sini mau aku bikin Pakai susu Ini yang pakai Ini yang nggak pakai paper filter Aku tuang lagi Ini yang pakai Paper filter Sisihin dulu Dan mau aku masak Buat susunya dulu Di sini susunya aku masak dulu Karena di sini semua serba manual Jadi mau aku masak dulu Ini aku taker Di milk jacknya Biar nggak berlebihan juga Sayang kalau misalkan berlebihan Jadi aku kira-kira Masaknya itu Buat satu porsi dulu Kalau misalkan langsung Aku masak buat dua porsi Yang pasti Untuk susu yang kedua Suhunya dia udah turun Sampai jumpa di sini Nah disini mau aku buat buat yang nggak pakai paper filter Disini mau yang nggak pakai paper filter dulu Langsung aku tuang aja Nah kalau misalkan kamu bisa lihat disini ini ada bubuk kopinya juga yang naik ke atas Dan kalau misalkan kamu minum kopi itu nggak diaduk ya Minum kopi itu nggak diaduk Jadi saat terakhir itu bubuk kopinya itu jadinya bikin nggak enak di lidah Saat aku minum itu rasanya jadi nggak enak Jadi kayak ngeres di lidah itu kayak ngeres Ini kelihatan juga kan bubuk kopinya ada yang naik-naik juga Di pinggir-pinggir gelasnya itu kelihatan banget Yang kedua disini mau aku buat yang pakai paper filter Aku masak lagi buat susunya Yang kedua disini mau aku bikin buat yang pakai paper filter Kelihatan kan? Di pinggir-pinggir gelasnya dia itu bener-bener nggak ada bubuk kopinya Kelihatan dari hasil espresso-nya tadi Espresso-nya tadi bener-bener clean Bener-bener nggak ada bubuk kopi yang ikut naik ke atas Nah kita bandingin Beda banget kalau disini sisinya dia ada bubuk kopinya Sekarang tinggal pengetesan dari segi rasa Dari segi rasa kalau misalkan sepengalaman aku setelah aku nyobain yang pakai paper filter Yang pakai paper filter itu rasanya dia lebih strong dibandingkan kalau nggak pakai paper filter Tadi juga sebenarnya kelihatan dari kremanya Cara dia keluar itu bener-bener kelihatan kremanya sangat-sangat banyak Karena emang dia harus menembus si paper filternya tadi Karena ada filternya jadi dia mempunyai tekanan yang lebih disitu Jadi suhu panas di air yang di bawah dia juga akan lebih tinggi untuk naik ke atas Aku cobain yang pertama disini Bentar dulu aku cobain yang nggak pakai paper filter dulu Ini yang nggak pakai paper filter Aku cobain dulu Yang kedua Yang pakai paper filter Kalau secara keseluruhan Dari segi espresso Ataupun yang dicampur dengan susu Aku lebih suka yang pakai paper filter Karena dia lebih strong Secara kalau pakai muka pot strongnya espresso itu nggak se-strong Kalau misalkan pakai mesin espresso yang listrik Kalau yang ini dia tekanannya Ya nggak seberat yang kalau pakai mesin kopi Jadi rasanya nggak terlalu strong Jadi aku lebih suka yang pakai paper filter Mungkin yang kamu mau coba disini Silahkan coba yang pakai paper filter dulu Biar ngerasain enaknya minum kopi Karena minum kopi yang espresso itu menurut aku kurang enak Kalau misalkan emang masih ada bubuk-bubuknya Itu sangat-sangat mengganggu lidah Untuk ngerasain kopinya itu terganggu menurut aku Segitu dulu video kali ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya